Seorang perawat di RSUD Cianjur dianiaya oleh anggota keluarga pasien akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Dalam rekaman kamera pemantau terlihat salah seorang keluarga dari pasien penyakit jantung RSUD Cianjur mengukul perawat yang tengah bertugas. Kejadian ini terjadi di ruangan ICU saat pasien dinyatakan meninggal dunia. Menurut saksi, keluarga tidak terima dengan penjelasan tim perawat terkait meninggalnya pasien. Atas insiden pengukulan ini, korban yang merupakan perawat di RSUD Cianjur langsung melakukan visum dan melapor ke polisi. Dari keterangan pihak rumah sakit, keluarga korban berniat untuk mediasi guna menyelesaikan masalah ini lewat jalur kekeluargaan. Buat apa saya mengurus jenajah ini dari awal sampai sekarang kan, saya balasan-balasannya cuma... Kalau niat buruk ya dari awal, pada awal kan memang membantu ya? Iya, saya niatnya gitu. Itu dipukul bagian mana, Pak? Baling kanan, Pak. Berarti dipukul di sini ya? Berapa kali? Satu kali yang kena. Satu kali yang kena? Tapi itu masih berusaha memukul? Ya, dia tetap mau berhubungul, tapi saya tahan. Langsung keburu, bawa keluar sama anak-anak, adik-adiknya nggak tahu sedaranya gitu ya. Saya juga nggak terlalu fokus ya, saya fokus ke jenajah, Pak. Kasian gitu ya, Pak. Pihak kepolisian membenarkan adanya laporan kasus mukulan perawat RSUD Cianjur. Dan berikut, cuplikan pernyataan kasat reskrim Polres Cianjur AKP Anton dalam program Kompas Petang sore tadi. Pak, bahwa memang Polres Cianjur sudah menerima laporan dari korban pada hari Jumat kemarin, sore, telah dilaporkan ke Polres Cianjur. Kemudian langkah-langkah yang telah kita lakukan, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Kemudian kita juga sudah melakukan cek oslah TKP terhadap tempat yang diduga terjadinya pemukulan oleh terlapor. Adakah pengamanan di rumah sakit setidaknya di wilayah hukum Cianjur untuk mencegah kejadian serupa tidak terulang? Baik, Pak. Saya sampaikan bahwa memang di wilayah hukum Cianjur, kita sudah hampir 3 minggu yang lalu sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, Pak. Nah, sehubungan memang di wilayah Cianjur saat ini banyak kejadian-kejadian yang khususnya yang terkait dengan COVID kemarin. Nah, jadi memang kita sampaikan kepada pihak rumah sakit, kita akan selalu 24 jam standby jika ada pihak-pihak atau orang-orang luar yang mengganggu ketentraman di rumah sakit. Demikian, Pak. Terima kasih telah menonton!